ada yang botaknya bening banget ini uset udah kayak ujung palu ini gila keren brew ada yang botak brew nah ini kita lagi produksi Matic ya punya apaan ini mas Vario GP25 Vario 125 cuma yang ngerjain tuyul ya brew tuyul yang kerja brew bukan orang brew kita lihat itu sebelahnya kayak tadi ada ADV menggunakan kenal pot apa ini nah ini nih brew nih ada kenal pot udah begini ya nah ini mungkin kalian tau tamennya ini kayak gini ini kalau gak salah punya Honda apa gitu ya dan ini udah terpasang di ADV dari Honda jadi kali ini gue akan coba bobok aja dan disininya akan dibuatkan slip on ya oke yuk kita kerjain aja kenal pot apa nih CBR CB150R CB150R sudah terpasang di ADV dengan leher stand list dan kita ditugaskan untuk bobok aja brew nah ini tameng udah kita copot ya kita akan lakukan pemotongan dan kita akan buatkan slip on biar lebih mudah bongkar pasang brew langkah awal kita potong menggunakan gerinda brew nah ini jadi gue gunain gerinda karena apa gue gak mau lelah brew karena ini hari Minggi ya dimana kerjaan udah bentar lagi biasanya kerjaannya banyak jadi buat agar tenaga kita gak terturas gue gunakan gerinda brew oh iya kawan-kawan untuk hari ini di hari Minggu ini kebetulan di Tangerang kayaknya langitnya agak dirindung duka ya tadi kita di luar gue udah di luar tadi cuma kayaknya langitnya mendung banget brew dan mudah-mudahan hujan gak membuat kota Tangerang dan sekitarnya banjir ya nah ini udah kepotong nah gue lakukan pemotongan di taguan yang itu ya yang apa bang yang itulah jadi perhatiin aja ya kayak gitu ini proses pemotongan bagian belakangnya brew hujan mulai turun brew dengan lebat tapi tidak terdengar dengan suara gerinda ya sama suara gua jadi kita intip di depan yuk nanti tapi setelah ini jadi ya kita sekarang kita liatin dulu prosesnya aja mudah-mudahan hujan cepat redak dan kita bisa lakukan proses perakitan di motornya tanpa harus hujan-hujanan brew oke di sisi lain kita siapkan saringan seperti ini brew nah dimana yang tadi botak yang sekarang terlindung topi tapi kayaknya tidak botak lagi proses pengukuran saringan ya brew ingat saringan kita potong pakai gunting ya gak pakai gigi karena kita udah tua-tua jadi giginya udah pada rapuh brew jengir orang sudi katanya gue yang potong saringan pakai gigi sompong oke air hujan sudah terdengar ya dan ini gue cincang jadi tiga bagian ya brew ini bagian lehernya seperti ini lehernya ya dan ini bagian kerucut satunya ya seperti ini brew ini akan gue buang ya ada dalemannya kayak gini gue akan buang dan ini bagian tabungnya yang seperti ini ya kayak gini brew ini belum gue copot ya tapi udah gue potong di bagian sini brew sekarang gue akan copot gitu oke kita coak dulu brew menggunakan lasan brew oh saringannya lagi digedar-gedar brew saringannya lagi proses jadi penalkotnya juga lagi proses bobok kain juga bobok juga ya hai sudah terbuka brew nah kali ini gue buang sekat dalemannya masih menggunakan lasan ya nah buat kalian mungkin yang di rumah bisa gunakan pahat ya brew jadi bisa menghemat bahan bakar atau bisa menghemat gas tapi karena kita udah biasa jadi orang boros gue gunakan gas asitilin brew nah kita main kerayokan hari ini brew di sisi lain lagi pengelasan lagi pengelasan saringan oke satu motor di kerayok kedua brew dua alasan lagi brew lu bayangin aja panas kayak apa oh saringan kelar lagi diairin panas emang enggak 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 enak enggak enak aja kali emang ya takut dikata sombong brew katanya makanya diairin wow kayak gitu ya dalamannya kita lihat yang ininya masih pembersihan di dalam sana masih ada satu sekat lagi ya kita kayak gitu tuh ada lupanya kita kasihin dan kita intip bagian sebelah sini sedang pembuatan saringan nih brew emang jempolnya getok apa emang terhilang hilang punya jempol oke ini saringannya ya brew saringannya kayak macam kayak gini ya dan ini masih proses brew disebelah sini nampak 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 hujannya mulai lebak bro agak sedikit berisik air hujan ya tapi gak apa-apa ya bro seni ya seni alam gak boleh kita ngelawan alam bro hujan juga membawa berkah ya buat semua kehidupan asal jangan banjir aja bro hahahaa kalau deh dibelajar kena juga bro utuh bro nah ini yang pertama keluar ini bro nah ini kayak gini ya pertama keluar ini dan yang keduanya tadi ini ya tuh kayak gini dan ini moncong belakangnya bro ini moncong belakangnya ya yang udah gue cowok tadi oke kita sekarang langkah selanjutnya oke kita sambung beberapa bagian yang tadi kita potong ya bro nah proses penyambungan sedang kita lakukan ya bro nah sekarang karena ini mau di slip on kita lihat di sudut satunya bro nah ini lehernya yang tadi mau kita slip on kita siapkan bahan seperti ini ya yang kita press menggunakan dongkrak bro oke nanti disaksikan saja sampai dengan selesai oke bro hasilnya seperti ini bro setelah kita press ya jadi disini ngecil sini yang gede ya mana pasangannya rib masukin rib nah deketin dong sini dong nah kayak gitu ya bro masih itu yang terataiin dulu oke bro masuk ya jadi seperti ini bro tuh masuk ya oke kita rakit di motornya eh tapi itunya belum ya oh belum ya oke sekarang kita proses masukin gambolnya bro tuh kan hujan kata gue juga lu pada gak percaya sih tuh ini baru reda bro nah seiring redanya hujan udah jadi ya bos coba yuk dipin bos makanya gue kandangin bro ke dalam bro tuh hidup nih langsamnya nih kayak gini nih tuh halus ya sehalus hati lo bro ketulusan lo kepada gue bro coba bos kita berbas halus cukup halus ya mau ditambahin lagi gak biar kayak tepung iya kayak gitu bro coba bos kontaknya hidupin lagi bos kita dikit aja bos ya sorry bro tangan gue coba yang nge-bear ya nah ini gue kasih logo SKRnya bro tapi sesuai permintaan ya gue gak pernah nyaranin tapi kalau kalian mau silahkan ya gue gak gak memungkinkan harus nolak kalau permintaan kalian harus ada giniannya ya gue tapi gue gak pernah nawarin bro tapi kalau lo mau ya tinggal minta aja nah ini ya layarnya yang tadi slip onnya kayak gini bro nah ini ditopang beratu ya gue buatkan slip on kayak gini nah ini kondisinya udah seperti ini ya udah gue kasih cet warna hitam lagi terus ininya udah diganti dari tadinya kecil jadi gede ya kita tambahin dikit ya bro ya udah bro ya jangan banyak-banyak nanti kalau mau banyak lo kemari aja ya nah buat ngobatin penasaran lo lo dateng aja kemari ke SKR Sengekas Jalan Raden Patah Ceruduk Tangerang atau PAWA ya di 08-15-13-94-37-98 atau tulis sesuatu di kolom komentar insyaallah gue sempatkan diri untuk membalas kurang dan lebihnya silahkan tambahin sendiri kalau kurang ditambahin kalau lebih ya kalau mau lebih ya ditambahin kalau mau kurang ya dikurangin gue nyuguhin apa adanya semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk ADP seperti itu gue gak bisa nyuguhin panjang lebar atau rekayasa hasilnya seperti ini tanpa ada rekayasa ya silahkan kalian nilai sendiri di kolom komentar dan gue dari SKR Sengekas Ciao Ciao selamat menikmati